Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa ketemu kembali gitu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan senantiasa terus sehat gitu terlepas gitu dalam COVID-19 ya pada pertemuan kali ini kita akan beridara tentang kurikulum Vitae tapi sebelum itu perlu saya jelaskan bahwa di dalam setiap penelitian itu ada tiga tahapan yang pertama adalah tahap pra-penelitian yang kedua adalah tahap penelitiannya, pelaksanaannya ya kemudian yang ketiga tahap pascah penelitian nah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah khusus berkaitan dengan tahap pra-penelitian nah di dalam tahap pra-penelitian ini terdiri dari banyak kegiatan yang pertama adalah menyusun proposal itu otomatis, Anda semuanya sudah menyusunnya kemudian yang kedua menyusun lampiran proposal yang ketiga adalah melakukan observasi pendahuluan dan yang keempat pengurusan izin penelitian dan yang kelima menyiapkan alat perlengkapan penelitian Anda bisa lihat gitu ya pada tahap pra-penelitian ini ada susun proposal oke kemudian yang kedua susun menyusun lampiran proposal nah ini di dalam setiap proposal itu biasanya ada paling tiga-tiga lampiran yang pertama adalah kurikulum vitae riwayat atau biodata peneliti kemudian yang kedua adalah sistematika laporan penelitian atau istilah lainnya rencana daftar isi skripsi boleh pilih salah satu diantaranya ya apa menggunakan istilah sistematika laporan penelitian atau akan menggunakan istilah rencana daftar isi skripsi dipilih kemudian yang ketiga instrumen pengumpul data atau ruang lingkup penelitian ruang lingkup penelitian instrumen itu ada dua kemungkinannya satu ruang lingkup penelitian dan angket atau kuisner nah tahap berikutnya aspek berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam tahap pra-penelitian itu adalah observasi pendahuluan melakukan observasi pendahuluan kemudian yang keempat itu pengurusan izin penelitian atau pemberitahuan ke lokasi dan yang kelima penyiapan alat perlengkapan penelitian nah dalam kesempatan ini kita akan bicara satu per satu setiap tahapannya setiap pertemuan kita mulai pertemuan ketiga ini dengan membahas tentang kurikulum vitae apa saja yang harus ada di dalam kurikulum vitae seperti ini template saja saya kira akan lebih bagus tolong difoto saja oleh Anda semuanya gitu ya atau mungkin direkod boleh gitu ya jadi terdiri dari nama kemudian jenis kelamin tempat tanggal lahir tempatnya misalnya tempat kelahirnya Sampang Madura kemudian tanggal lahirnya bulan Januari 1 Januari tahun 86 kemudian alamat asal alamat asalnya mana kemudian juga alamat di Jogja kalau memang Anda itu alamat asalnya di Jogja ya sudah ditulis di Jogja juga kemudian nama orang tua nama orang tua terdiri dari bapak atau ibu ya bapak misalnya disini contohnya Pak Satibi meninggal gitu bagi yang sudah meninggal gitu ya tapi kalau masih ada nggak usah pakai keterangan atau meninggal tahun berapa gitu kalau meninggal kalau belum masih hidup nggak usah diberi keterangan kemudian ibu siapa nah yang nomor 7 berikutnya adalah riwayat pendidikan mulai dari TK-TK sampai dengan perguruan tinggi pada saat sekarang ini Anda saya kira tinggal mencontoh dari kulung VT yang sudah saya susun ini jadi dari TK-TK sekolah dasar SD negeri misalnya 1 pucung kelaten lah kemudian dijelaskan tahun dari tahun berapa sampai tahun berapa Anda sekolah di SD itu kemudian di SLTP misalnya SMP berapa SMP negeri atau 5 atau Madrasah Sanawiyah mana mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa catat ya tempatnya di mana yang di sini ini ini kan tempatnya kelaten tahun 2010 sampai tahun 2013 kemudian yang berikutnya sekolah menengah atas tempatnya di mana SMA mana tahun berapa sampai tahun berapa kemudian perguruan tinggi yaitu prodi komunikasi dan penyaraan Islam mulai tahun 2000 berapa sampai titik-titik karena Anda belum selesai nah yang ini yang kejelapan kalau tadi kan pendidikan sekolah pendidikan formal sekarang pendidikan informalnya misalnya Anda pernah di pondok pesantren atau pondok pesantren mana ya oh pondok pesantren Al-Mukar Romah di mana atau pensulu tahun berapa sampai tahun berapa mungkin ada pendidikan formal yang lain misalnya kursus bahasa Inggris di mana ya itu tempatnya LT misalnya di mana kemudian dari tahun berapa sampai tahun berapa kemudian nomor 9 pengalaman organisasi jadi pengalaman organisasi ini harus dimulai dari tingkat SD kalau memang ada sampai perguruan tinggi misalnya di tingkat SMP Anda pernah menjadi anggota atau pengurus ikatan pelajar Muhammadiyah atau IPM di mana tempatnya oh di Madrasa Sanawiyah Muhammadiyah tahun berapa sampai tahun berapa kemudian yang kedua misalnya ketua pengurus OSIS ketua OSIS SMA Negeri 5 tahun berapa sampai tahun berapa di mana jadi ini kekurangan ini nanti tolong di ini ya ketua pengurus ketua OSIS SMA Negeri mana Kalaten atau Yogyakarta dari tahun berapa 2015 sampai tahun 2016 jadi disini ada tempat ya Jogja Kalaten Sulu atau di mana kemudian yang berikutnya adalah menjadi wakti sekretaris pengurus HMI KPI PAI UMB atau menjadi pengurus IMM misalnya bagainya yang nomor 10 itu pengalaman sebagai peserta pelatihan atau seminar workshop pengkaderan penelitian penelitian atau pengabdian itu harus meliputi nama nama kemudian penyelenggara tempat dan waktunya ya contohnya seperti yang di bawah itu pelatihan jurnalistik oleh Balai Latihan Jurnalistik dan Brokastik RRI Yogyakarta tanggal 22 sampai tanggal 22 Maret 2018 berikutnya adalah misalnya Anda pernah mengikuti Darul Arkom IMM IMM dimana FAI UMY dimana di Sleman waktunya kapan tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni tahun 2019 kalau memang ada sertifikatnya diberi penjelasan dalam kurung bersertifikasi ada sertifikat begitu juga yang ini semuanya yang nomor 1 tadi ada tidaknya sertifikat atau piagam dan sebagainya kemudian misalnya contoh yang lain peserta student exchange di universiti kebangsaan Malaysia misalnya pelaksananya kapan bulan Mei sampai bulan Juni 2019 kemudian diberi penjelasan di belakangnya dalam kurung misalnya ada piagam atau ada ijazah atau apa yang jelas ada surat keterangan bahwasannya Anda sudah pernah mengikuti student exchange kemudian misalnya peneliti lapangan dalam penelitian peta dakwah di kampus PTMA kerjasama antara MT PWM DEY dengan BPH WM misalnya bulan Januari sampai bulan Maret 2020 atau Anda pernah menjadi asisten peneliti dari dosen jadi sebutkan gitu Anda melakukan peneliti mengasistensi siapa dosennya dalam judul penelitiannya apa waktunya waktunya kapan kemudian ada sertifikat atau tidak ada piagam atau sertifikat atau surat keterangan kemudian contoh lain misalnya Anda punya berkolaborasi dalam pengabdian dengan saya misalnya tentang apa misalnya tentang pengabdian kepada masyarakat tentang upaya upaya pemberdayaan upaya pemberdayaan bagi remaja dalam hal melek apa melek teknologi informasi misalnya kemudian dilaksanakan kapan ada sertifikat atau tidak oke yang nomor sebelas kalau tadi berkaitan dengan apa namanya pengalaman sebagai peserta ya nah sekarang Anda sebagai narasumber sebagai orang yang aktif ya itu di dalam suatu apa dalam bidang akademik misalnya ada-ada menjadi narasumbernya baik itu dalam bidang akademik dalam bidang penelitian dalam bidang pengabdian pengembangan minat dan bakat publikasi makalah ini mencakup apa yang dicakup adalah yang ditulis nama itu ya nama Anda ya kemudian penyelenggara ya penyelenggaranya siapa kemudian yang berikutnya tingkat lokal atau tingkat nasional atau internasional kemudian tempat dan waktu dan ada tidaknya sertifikat contoh itu A B C itu ya narasumber dalam forum temu mahasiswa KPI tingkat nasional yang mengadakan siapa yang mengadakan adalah UIN Sarif Bidayatullah Jakarta Jakarta pada tanggal berapa 2 Maret 2019 ada sertifikat kemudian berikutnya apa namanya menyusun buku misalnya wah itu misalnya judul bukunya tentang gerakan masyam milenial tingkat nasional ada penerbit misalnya penerbitnya Gramedia Jakarta Agustus 2019 kemudian cantumkan juga di sini ISSBN nya ya ISBN nya di sini ISBN nya kalau ada ya kalau buku ISBN kemudian penghargaan sebagai mahasiswa terbaik dalam student exchange 2019 atau mungkin Anda juga pernah menjadi penulis penulis di jurnal atau penulis di media masa penulis di prosidi baik itu di jurnal nasional teragritasi di jurnal nasional tidak teragritasi atau jurnal internasional nah itu ya nanti tolong dicantumkan juga oke kemudian berikutnya diberikan demikian kolikolo vitae ini saya buat dengan sebenarnya hasil bangun menempaat nah itu nanti ada peneliti dan tanda tangan jadi itulah gitu saya kira ini gampang gitu untuk menyusun kolikolo vitae gitu Anda yang paling penting tadi sudah mengfoto gitu ya atau merekod gitu tinggal nanti mengikut ini menyesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing sebanyak mungkin yang Anda alami diingat-ingat karena kenapa kurikolo vitae ini sangat terkait gitu dengan SKPI ya surat keterangan pendukung ijasa nah itu ya lekatnya itu Anda mulai dari sekarang ini dibiasakan membiasakan diri gitu untuk menyusun apa-apa yang sudah pernah Anda alami karya-karya ilmiah yang sudah Anda buat itu harus didokumentasikan dengan baik sebagai data pendukung ya sebagai data pendukung yang ini harus dituangkan dalam kurikolo vitae kemudian dokumen ya data-datanya itu itu sebagai pendukung terhadap SKPI saya kira itu terima kasih mudah-mudahan ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih